Selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Pawe Taruk Nusabakatilawati Al-Quran MTK Nasional Tingkat Kabupaten Kota Baru ke-49 tahun 2017 di Kecamatan Pamukan Barat dengan ini saya nyatakan resmi dimulai Kepada Dewan Hakim MTK yang baru dilantik saya mengucapkan selamat menjalankan tugas semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Selamatkan Pamukan Barat tentunya sebelum mengair sambutan ini tadi banyak yang disampaikan oleh Ketua Panitia purnaannya kesemua ini adalah milik Allah sehingga pajaknya jangan berkecil hati lakukan tanggung jawab dan amanah ini sampai dengan MTK ini selesai yang disampaikan oleh Ketua Panitia tentang persoalan hadiah tujuan dan manfaat untuk kita semua lakukan bukanlah semata-mata untuk berpikir bagaimana berlomba untuk mendapatkan hadiah tapi kesemuanya ini adalah bagaimana kita berlomba untuk mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT karena bagaimanapun kita sebagai umat Islam adalah yang dikejar dan kita ingin raih adalah berkat daripada Allah SWT sehingga nanti ke depan kita mendapatkan sorganya Allah tentunya apa juga yang disampaikan oleh Ketua Panitia tentang persoalan KORI dan KORIAH di setiap kecamatan ini menjadi tugas utama daripada semua camat yang ada bahwa semua nanti ke depan camat-camat harus memberikan bantuan anggaran untuk membentuk KORI-KORI-KORIAH yang ada di kecamatan yang masing-masing sehingga bagaimanapun kita selalu hidup ini adalah mendapat dan selalu mencari keridaan daripada Allah SWT apabila ke depan semua kecamatan dan desa mempunyai anak-anak yang punya kemampuan untuk mengaji dan kemampuan anak-anak menjadi KORI-KORIAH terbaik tentu ini menjadikan cahaya yang terang bagi kecamatan kita contoh saja seperti Indomak saja begitu terangnya yang dilihatkan sehingga orang-orang datang berduyung-duyung untuk membawakan duit untuk membeli barangnya apalagi kita ke depan nanti anak-anak kita bisa membaca Al-Quran yang lebih pasti baik bahwa cahaya penerangan nanti akan diberikan oleh Allah SWT sehingga kecamatannya menjadi berkah di bawah ridho Allah SWT dan juga tadi ada yang disampaikan Pak Jaki yang sepeda motor yang disumbangkan tapi sepeda motornya hilang satu nanti akan saya laporkan polisi supaya nanti motornya akan muncul menjadi satu jadi tiga semua jumlahnya Bapak Ibu sekalian mungkin juga masih dalam perjalanan dari Kota Baru menuju ke Sengayamin dan juga seluruh peserta mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik kami doakan seluruhnya menjadi yang baik tapi nanti ada yang lebih terbaik dan mudah-mudahan juga orang Kota Baru yang dapat tidak orang yang lain yang mendapat dan sekali lagi kami harapkan kepada seluruh panitia agar senantiasa menjaga kebersamaan dan pelihara dan tamu-tamu Allah ini agar jangan berseleweran berikan pelayanan yang baik karena bagaimanapun ini menjadi adalah tamu-tamu Allah kita yang hadir pada kesempatan ini terima kasih wabilai potik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah